Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing, kata Ibn Muljam. Ibn Muljam berkata, Aku akan menghabisi Ali bin Abu Talib. Perangkatlah tiga orang celaka ini menuju para sahabat yang mulia itu. Peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Talib. Langkah berani dan tegas Amirul Muminin Ali bin Abi Talib memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan menimbulkan dendam di kalangan para pemberontak ini. Supaya akhirnya muncullah peristiwa yang mengantarkan sepupu Rasulullah SAW ini menyandang syahid di akhir hayat. Jarir dan sejarawan lainnya mengisahkan, ada tiga orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibn Muljam, Al-Barak bin Abdullah, dan Amr bin Bakr. Mereka bercerita mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, Apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia. Yang paling banyak sholatnya. Mengajak manusia kepada Allah. Tidak takut cemohan orang-orang yang mencelah dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Kemudian kita bunuh mereka. Sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka. Dan kita balaskan kematian teman-teman kita. Ibn Muljam berkata, Aku akan menghabisi Ali bin Abu Talib. Al-Barak bin Abdullah menyambut. Aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan Amr bin Bakr berkata, Aku yang menghabisi Amr bin Al-As. Mereka berikrar. Mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari rencana busuk itu sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi pembunuhan ini akan dilaksanakan pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Berangkatlah tiga orang celaka ini menuju para sahabat yang mulia itu. Ibn Muljam berangkat ke Kufah. Di sana ia menyembunyikan identitasnya sampai pun kepada pemeruntak yang dulu turut bersamanya di perang Nahrawan. Saat itu pula, hadir seorang wanita cantik yang ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali di Nahrawan. Namanya Kotomi. Ibn Muljam mencoba meminangnya. Kotomi mau menerima pinangan itu dengan beberapa syarat, yaitu mahar tiga ribu dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abu Talib. Ibn Muljam berkata, Engkau pasti mendapatkan persyaratanmu itu. Demi Allah. Aku datang ke kota ini memang untuk tujuan membunuh Ali. Semakin dekatlah hari di mana Ibn Muljam hendak melaksanakan misinya. Istrinya menyertakan laki-laki dari kaumnya yang bernama Wardan untuk melindungi suaminya. Kemudian Ibn Muljam merekrut Syabib bin Barjah, yang juga merupakan veteran perang Nahrawan. Awalnya, Syabib menolak karena kedudukan Ali bin Abu Talib. Tapi ia berteman dengan orang yang salah. Ibn Muljam berhasil membujuknya. Menumpahkan darah laki-laki soleh dan Ahlul Bayit Rasulullah S.A.W. Masuklah bulan Ramadan. Ibn Muljam menginstruksikan misi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Kata Ibn Muljam. Komplotan Ibn Muljam bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang, bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Saat keluar, Ali berteriak membangunkan masyarakat. Salat! Salat! Saat itulah dengan cepat, Syabib menyempetkan pedangnya ke leher Ali. Dan Ibn Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibn Muljam berkata, Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu, dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Ia membaca ayat. Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keritaan Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 207. Ali berteriak, Tangkap mereka! Wardan terbunuh dalam pengejaran, sementara Syabib berhasil menolaskan diri. Dan Ibn Muljam tertangkap. Akhirnya, Ali bin Abu Talib menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di tempat lain, Al-Barok menyabat Muawiyah yang sedang mengimami solat subuh. Muawiyah terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Amr bin Bakr salah dalam targetnya. Pada hari itu, Amr tidak bisa mengimami solat karena sedang diare. Imam penggantinya, Khawarijah bin Abu Habib pun terbunuh. Ketiga khawarij ini berhasil ditangkap dan dihukum mati. Terima kasih telah menonton!